Halo selamat malam teman-teman jadi kita akan bahas ada yang bilang bang kamu tuh gak tau kalau S-HAP tuh kuat kok bagus kenapa sih abang mesti bahas S-HAP kita selalu mengingatkan bahwa S-HAP itu resikonya sangat besar kembali ini untuk mengingatkan teman-teman bahwa motor-motor seperti itu durability nya bahannya sangat tipis kembali disini ada Honda Giniu yang tahun 2020 jadi kurang lebih 3 tahun sudah seperti itu teman-teman silahkan lihat dan komentar nah disini dari blogger Promanatrigas ya teman-teman bisa lihat disini bagian tengahnya itu bolong nih bagian depan biasa kasus samping kan ini tengahnya yang bolong tengah depan bayangkan itu kalau jadi kalau dia lagi lagi kriuk-kriuknya langsung patah patahnya mungkin bukan belakang kayak gini tapi langsung bebas mau ke depan ke samping bisa semua tuh lihat nih lihat lihat yang bilang hoaxu lihat dulu mau lebih deket mau lebih jelas nih ini mau yang lebih jelas ini lebih jelas bolong ih sisi sampingnya aduh ya Allah yang bilang hoaxu itu kemana matanya gitu kemana hati nuraninya jadi intinya gini ya CC 110 CC di Honda itu itu turn powernya bener-bener drop opsinya biar bisa sedikit berlari bukan berlari ya tapi sedikit ada tenaga opsionalnya adalah meringankan rangka itu itulah tujuannya dibuatnya esap dibuatlah sering ringannya agar bisa dengan CC segitu bisa berlari makanya Yamaha lebih milik komplikasi 125 CC dengan rangka underbond biar powernya bisa tetap ada ini boleh ya teman-teman tebak-tebakan atau uji-ujian sama kita yang motor yang baru ya yang koja ini yang k0j ini teman-teman silahkan pakaikan rangka underbond tes larinya lemot standar aja lemot masku bisa lihat yang motor-motor menggunakan rangka esap itu yang kayak koja berebut di bawah lemot tarikannya pokoknya keluhannya banyak banget injektornya berebut-berebut pompanya kayak pompanya itu ukurannya lebih kecil dimensinya kotaknya tekanannya sama semuanya diperkecil ya masket jadi motor gak ada tenaga berebut ya opsionalnya kalau biar ada tenaga ya ringan di rangka nah jangan tanya bang tahun berapa itu mungkin tahun jaman jebar itu bang tahun 2007 mungkin esap aja 2019 nah ini kita cek bulan 3 tahun 2025 berarti kalau 5 tahun 2020 oh 2020 masku berarti ini tahun 2003 kurang lebih 3 tahun 3 tahun sudah seperti itu nah jadi yang bilang itu hoax yang bilang itu hanya akal-akalan pabrikan sebelah bagaimana cara menyadarkan kalian bagaimana ini di Honda ini orang Honda harusnya ngomong iya pak mas kami memang mengakui harusnya gitu wah esap kami di Honda banyak menerima rangka kelopos ya ngakuin aja gitu gak masalah gitu gak usah ditutup-tutupi ini masuk Honda Honda-nya harusnya gak bisa menyenak lagi bagaimana menurutku terkait fenomena esap ini setuju gak dengan kalimat seri masaya sedih kalau pengen buat tenaga ya harus ringan ini rangkanya karena sisinya kecil silahkan kita sharing selamat menikmati